Pemerintah Kabupaten Lobok Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memblokir dana desa DD untuk tujuh desa. Pemblokiran tersebut karena Kepala Desa tujuh desa tersebut tidak melaksanakan Surat Keputusan SK Bupati No. 188.45-427-PPKAD-2021 tanggal 10 September 2021 sebagai perubahan kedua SK Bupati No. 188.45-319-PPKAD-2014 tentang pengembalian tanah pecatu desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kebupaten Lobok Timur, Hairi, mengatakan dari tujuh desa tersebut tinggal tiga desa yang masih diblokir dana desanya. Tiga desa tersebut yaitu Desa Rengsing, Pejaring, dan Soekarare. Dijelaskan Hairi, tindakan pemblokiran dana desa tersebut merupakan tindakan tegas pemerintah Kabupaten Lobok Timur untuk menegur desa yang tidak patuh atas kebijakan Bupati. Ada 18 undang-undang dasar tidak perlihatan negara-negara. Bupati memerintah tentu Kepala Desa harus menemukan desa mana saja. Soekarare Rengsing yang masih Sakara Sakara ini tadi selesai desa sekarang ini. Taman di bawah dari Pak Amin dari Sekandang mengatakan ada berapa desa jadinya? Tujuh desa yang kami berlokir, tapi sekarang tinggal tiga desa. Bilanjut Hairi mengatakan dampak pemblokiran tersebut tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Karena yang diblokir adalah dana desa untuk keperluan pembayaran silta perangkat desa. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur.